Sidang kasus vlog idiot Ahmad Dhani kembali disidangkan dengan menghadirkan saksi ahli bahasa. Saksi ahli mengatakan kata idiot mengandung hinaan. Sementara itu badan pengawas pemilu mengawasi sidang Dhani karena dikhawatirkan menjadi ajang kampanye. Saksi ahli bahasa yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Ahmad Dhani adalah staf pengajar Universitas Negeri Surabaya Andi Yulianto. Andi mengatakan kata idiot yang diucapkan Dhani dalam vlognya mengandung hinaan. Menurut Yulianto pengertian idiot adalah taraf berpikir paling rendah seseorang. Saksi ahli juga menganalisa bagian lain dari kata-kata Ahmad Dhani. Meski tidak menyebut nama dalam vlognya, menurut saksi ucapan Ahmad Dhani di ucapkan untuk orang yang berada di luar hotel yang tengah mendemonya. Saya dapati disitu kan ada kata idiot. Nah itu yang menjadi persoalan, Pak. Idiot itu maknanya tadi kan berpikir rendah. Sehingga disitulah terjadi kenapa orang itu tersinggung. Ya indahnya itu disitu bahwa ini kok dikatakan berpikir rendah. Nah itu ini yang terjadi ini, ini idiot-idiot. Itulah yang menjadi permasalahan, Pak. Bahwa kalau seseorang itu dikatakan idiot, padahal dalam peristiwa ya berbahasa itu dalam keadaan orang tersebut tidak dalam keadaan idiot, dikatakan idiot, maka ya itulah yang menjadi persoalan. Yang bawah disitu ada muatan jinanya itu dikata idiot tersebut. Namun kuasa hukum Ahmad Dhani, Alduin Rahadian, menolak keterangan saksi karena saksi bukan ahli bidang forensik lingwistik. Kalau begitu, kalau ada statement ya dari petinggi negeri bilang Sontoloyo itu menurut ahli penghinaan. Karena saya tidak tahu peristiwanya maksudnya. Enggak, saya tadi kalau ada. Saya tidak bisa dijawab. Enggak, saya bilang kalau ada. Ya kalau kata-katanya memang. Penghinaan ya? Iya. Sedang Ahmad Dhani kali ini diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Surabaya karena dikhawatirkan menjadi ajang kampanye oleh para pendukung Ahmad Dhani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan, AINUS, Mampurkan.